我有意义 意义 错判了你的成绩 是其一半变成了废的 是吗 这一关 秦南获得第一 第二关考核明日开始 要来 这家会似乎很不寻常 看你能成长到什么地步 走 kau要迟到了 kembali lagi bersama Bang Jago seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series dari Peerless Martial dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu linknya ada di deskripsi tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar pada arena kompetisi Yoyuan yang akan diadakan terlihat juga ada guru dari Nanggong Chen hadir dalam acara ini karena beliau lah yang akan membuat penilaian orang-orang di sana dibuat terkejut dengan kedatangan dari Kinan terutama para murid baru yang sebelumnya berada di kelompok sama dengannya seperti Li Choyun dan Wong Meng mereka seketika aja kabur melihat kedatangan Kinan Kinan sendiri tidak terlalu peduli karena ia sedang fokus memperhatikan kekuatan lawan-lawannya sesaat kemudian Nanggong Chen pun datang bersama dengan kedua penjaganya orang-orang tentu tidak menduga ia akan datang ke sini melihat kedatangannya membuat Kinan sedikit jengkel karena Nanggong Chen terus berpura-pura rendah hati tidak hanya dia saja yang datang namun dua teman Kinan juga kemari yakni Choyun dan juga Xiaolang Kinan menanyakan kepercayaan diri mereka untuk melaju kelima besar kompetisi Yoyuan Xiaolang sebenarnya agak tidak terlalu yakin karena kekuatan Hualong sendiri jauh lebih kuat dari dirinya jika Xiaolang bertemu dengan orang-orang dari kota Nanggong maka ia akan pasti akan kalah selain itu ada Suyau dari halaman keempat belum lagi jika dirinya bertemu dengan Kinan mendengar semua itu Kinan meminta Xiaolang untuk yakin pada diri sendiri karena pengalaman yang akan menentukan siapa pemenangnya tetua pun mulai memberitahu kalau penilaian kompetisi akan dibagi menjadi dua tingkatan tingkat pertama pemenangnya akan mendapatkan teratai emas tiga kelopak berusia satu abad pemenang tingkat kedua akan menerima pil Chongluang di tingkatan tinggi melihat semua itu tentu membuat para murid terkejut karena harta-harta ini mampu membuat seseorang bisa melakukan penerobosan bahkan bagi orang-orang yang telah terjebak dalam kegagalan yang sangat lama kompetisi yang dilakukan memang sepadan dengan hadiah yang mereka dapatkan tetua ini juga memberitahu kalau empat ratas akan mewakili sekte ke papiliun wuyuan untuk papiliun wuyuan sendiri dibuka setiap tiga tahun hanya mereka yang berada di bawah ranas siantian aja yang bisa masuk dan tentu aja mereka bisa mendapatkan peluang yang sangat besar di tempat tersebut Cuyun memberitahu kepada dua temannya kalau Gongyang pernah memasuki papiliun wuyuan setelah kembali kultipasinya meningkat dengan pesat yang seakan-akan dirinya mendapatkan keajaiban dari tempat itu sang tetua kemudian kembali memberitahu kalau penilaian kali ini akan menggunakan pil ada 50 pil dan 50 tanaman mereka juga harus melakukan identifikasi dan juga kasiat obat dari pil ataupun tanaman yang mereka lihat bisa dikatakan kalau dalam ujian kali ini nanggong ceng yang merupakan alkemis tingkatan tinggi sangatlah diuntungkan dalam kompetisi ini jadi para murid yakin kalau tetua ini sedang mempersiapkan ujian hanya untuk muridnya aja para murid mulai protes tapi pendapat mereka langsung dibungkam oleh tetua karena siapapun yang berani berbicara kasar maka akan dirinya keluarkan dari ujian tidak mau berbasah-basi lagi ia pun memulai ujiannya disini para murid begitu kebingungan karena mereka harus tahu apa saja pil dan tanaman yang berada di hadapan mereka walaupun jumlahnya sangatlah banyak namun hanya beberapa orang saja yang bisa mengenali pil dan tanaman itu untuk nanggong ceng sendiri tidak kesulitan guys karena dia sudah terbiasa dalam berurusan dengan pil dan juga tanaman tidak butuh waktu yang lama bagi nanggong ceng dalam menyelesaikan semua itu para murid menjadi sangat terkejut karena mereka belum sampai setengah tapi nanggong ceng sudah selesai tetua pun meminta kelompok selanjutnya yang mana disini ada huanglong monji bersama orang-orang yang hanya memikirkan tentang pertarungan saja tapi semua ini tidak akan membuat kinan takut dan dengan kekuatan dari mata perangnya kinan bisa dengan mudah mengenali apa saja pil dan tanaman yang berada di hadapannya salah satu tetua begitu terkesan dengan kecepatan kinan namun bagi tetua agung ini dia malah meremehkan kinan dan yakin dia itu hanya menulis asal-asalan saja tidak butuh waktu lama bagi kinan untuk menyelesaikan semua itu melihat itu nanggong ceng memberikan pujian kepada kecepatan kinan ia berpikir kalau kemampuan alkemisnya jauh melebihi dirinya kinan tentu dengan senang hati menerima pujian yang dia berikan ia juga meminta maaf karena telah merebut perhatian banyak orang dari nanggong ceng setelah semua orang menyelesaikan penulisan jadi ini adalah waktunya untuk melakukan pemeriksaan penilaian akan berjumlah 100 poin jadi 50 teratas akan melaju ke babak selanjutnya Lee Changyun mendapatkan 30 poin yang membuatnya sedikit sedih Chuyun mendapatkan 72 poin Xiaoleng sendiri mendapatkan 53 poin yang membuat hatinya sangatlah lega karena bagaimanapun ada Huang Wu yang mendapatkan 3 poin saja sampai pada akhirnya giliran nanggong ceng yang berhasil mendapatkan nilai 99 poin semua ini tentu aja membuat orang-orang disana terkesan dengan kemampuan yang dia miliki dengan begini maka dialah yang menduduki peringkat pertama semua orang pun yakin kalau tidak ada satupun orang yang bisa melewati nilainya tetua ini pun menjadi sangat senang karena guru hebat sepertinya tentu akan melahirkan murid hebat juga dia merasa bangga kepada nanggong ceng tapi kesenangan tetua itu langsung aja terhenti karena keterkejutan dirinya yang mendengar Kinan yang juga mendapatkan 99 poin melihat apa yang terjadi sontak aja membuat semua orang disana terkejut termasuk juga dengan tetua ini yang sama sekali tidak percaya dengan apa yang Kinan lakukan Xiaoleng maupun Chuyun merasa senang karena Kinan berhasil mendapatkan poin yang sama dengan si nanggong ceng disana tadi sangka Kinan ingin mengajukan keluhan tentu saja ini semakin membuat tetua agung kesal Kinan menganggap kalau dia harusnya mendapatkan nilai sempurna dan bukan 99 orang-orang penasaran mengapa Kinan masih belum puas padahal dia sudah mendapatkan nilai tinggi Kinan pun mulai turun untuk mendekati pil longpang yang mana baginya ada yang keliru terhadap pil ini seharusnya jawaban standar dari pertanyaan itu adalah salah nanggong ceng menganggap Kinan sudah terlalu berlebihan karena membicarakan hal-hal yang tidak ada buktinya Kinan meminta tetua agung untuk memberikannya kesempatan dan biar dirinya memperifikasi pertanyaan itu tetua agung menyambut baik pembicaraan apapun tentang ramuan jadi jika Kinan bisa memberitahu letak kesalahannya maka ia mempersilahkan Kinan untuk mengambil semua pil dan ramuan di atas panggung tapi jika dirinya tidak bisa membuktikan pertanyaannya maka ketua agung akan menghukum Kinan di ruang eksekusi perkataannya tentu membuat para murid terkejut begitu mereka memasuki ruangan hukuman maka hidup dan mati hanya tergantung pada takdir aja tindakan Kinan juga dianggap terlalu semronok karena berani-beraninya menyinggung tetua agung tapi Kinan tahu betul kalau 50 pil diletakkan oleh tetua agung dengan cara yang cukup unik seingat Kinan 49 yang pertama diletakkan hanya ada 3 pil aja yang paling banyak ditampilkan seperti pil longpang pil naga dan juga pil ponik kemudian Kinan meminta tetua agung untuk memikirkan sesuatu setelah pembatasan itu ditingkatkan hal itu pasti akan mempengaruhi kasiat dari obat ini dan dengan inilah Kinan menganggap kalau ini adalah ramuan sampah alih-alih percaya tetua agung malah menganggap perkataan Kinan hanya bualan semata aja karena sebagai alkemis yang sudah cukup lama berlatih ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya Nanggong Chen meminta Kinan untuk berhenti berbicara karena bagaimanapun gurunya adalah alkemis yang hebat jadi bagaimana bisa Kinan meragukan keputusan dari tetua agung Kinan hanya tersenyum dan menunjukkan buktinya yang mana seketika aja membuat tetua agung kaget dan Kinan meminta semua orang untuk melihat kalau ini memang adalah pil setengah sampah para murid tentu tidak menduga kalau perkataan Kinan memang benar adanya bahkan mereka mulai menganggapnya sebagai jenius yang hebat selain itu mereka juga penasaran apakah Kinan ini sebenarnya adalah seorang alkemis Nanggong Chen terlihat begitu kesal karena kemampuan alkemia Kinan benar-benar telah melampaui dirinya tetua agung yang sebelumnya telah salah hanya bisa tertawa aja alih-alih mengakui kesalahannya dia malah ngeles dengan beralasan lalu itu adalah soal tes terakhir yang dirinya sembunyikan hanya Kinan aja yang menyadari semua itu jadi dia sudah membuktikan kalau dirinya memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis yang hebat dengan ini dirinya pun merayakan kemenangan Kinan di tingkat pertama dan tetua agung pun memberikan hadiahnya kepada Kinan oleh karena itu tetua agung pun memberitahu semua murid kalau kompetisi tingkat pertama sudah selesai sedangkan tingkat kedua akan diadakan pada esok hari sebelum itu Kinan menagih janji tetua agung yang akan memberikan pil dan juga ramuan ajaib kepada dirinya dengan perasaan yang begitu senang Kinan pun menyimpan 49 pil dan juga 50 ramuan ke dalam kantong penyimpanannya setelah semua itu kita pun dibawa ke ruangan dari tetua agung yang mana Nang Gong Chen yang mengadu kepada gurunya kalau tadi jelas-jelas Kinan berusaha untuk mempermalukan mereka dengan begitu ia menyarankan gurunya untuk meminta Jung Meng untuk mengambil tindakan tetua agung menghentikan Nang Gong Chen karena jika mereka meminta Jung Meng bertindak maka sama aja dengan menertawakan ketidakmampuannya dalam mengurusi Kinan apalagi di halaman luar dialah yang memberi keputusan akhir disana tetua agung sudah memikirkan sebuah rencana bagus yang mana dia tidak akan membiarkan Kinan senang karena andai saja besok terjadi sesuatu maka tetua agung meminta Nang Gong Chen untuk menyimpan pil ini sepertinya ini adalah persiapan mereka untuk mengatasi Kinan Nang Gong Chen benar-benar yakin dengan pil itu bahkan jika Kinan memiliki kemampuan yang hebat maka semua itu tidak akan berguna di hadapannya Sin berpindah ke kediaman Kinan dia baru saja tiba mencari esensi Gingseng untuk keluar akhirnya Gingseng spiritual pun keluar dan menanyakan kerjasama apa yang diinginkan oleh pelayannya Kinan akan menggunakan teratai emas tiga kelopak seratus tahun selain itu dia juga memiliki begitu banyak pil dan ramuan ajaib yang sangat nikmat sebagai gantinya Kinan ingin tiga tetes cairan spiritual kuno dari Gingseng spiritual alih-alih setuju dalam permintaan Kinan Gingseng spiritual langsung aja menyendot habis pil dan ramuan yang Kinan bawa Kinan mencoba untuk menahannya namun bagi Gingseng spiritual itu tidak akan bisa menghentikannya sampai pada akhirnya roh prajurit kuno pun menampakkan wujudnya seketika aja membuat Gingseng spiritual terkejut dan juga kebingungan dengan martial Kinan sekali lagi Kinan ingin dengan tulus menjalin kerjasama dengannya selama Gingseng spiritual mau membantu dirinya maka kedepannya Kinan juga akan memberikan bantuannya akhirnya Gingseng spiritual pun setuju dengan apa yang diinginkan oleh Kinan ia pun memberikan tiga tetes cairan spiritual kuno kepadanya selepas itu Kinan pun memberikan cincin penyimpanannya agar Gingseng spiritual bisa memakan pil dan ramuan yang dia bawa selama Kinan berkultipasi Gingseng spiritual juga sedang makan hanya saja dia merasa kalau roh prajurit kuno tadi membuatnya merasa kalau ia tidak boleh membuat Kinan marah iapun penasaran sebenarnya Kinan ini siapa tapi dia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut yang ada malah kepalanya yang pusing jadi intinya Kinan adalah pelayannya disini Kinan terus aja berkultipasi bahkan sampai malam tiba cairan roh spiritual kuno ini benar-benar membantukinya bisa melampau nasiantian padahal tingkat kultipasinya saat ini masih berada di ranah bodi tempering Kinan pun dibuat penasaran mengapa kultipasinya masih belum kunjung meningkat pada keesokan harinya Kinan juga masih melakukan pelatihan sampai akhirnya ia pun teringat jika kompetisi kedua akan segera dimulai dan setelah itu baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Dongwa ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya